Sama dengan 4 x 2 yaitu 8 Sin Min 2t sama plus 2t kita coret ya Jadi tinggal pi per 6 ditambah pi per 6 Yaitu menjadi 2 pi per 6 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3 1 per 3 dikali setengah yaitu menjadi 1 per 6 Px Dikali cos Disini pi per 6x Ini kalau kita buka kurungnya ini min pi per 6x Jadi hilang ya Disini ada min 2t dan ini kalau kita kalikan jadi ada min 2t juga Hasilnya menjadi min 4t Dikali setengah yaitu menjadi cosnya min 2t Nah sehingga kalau kita sedarangin lagi Jadi 8 sin 1 per 6 pi x Cosnya adalah cos 2t Ingat ya kalau cos min alfa berubah menjadi cos alfa Dari persamaan ini terlihat bahwa Gelombang yang stasioner yang terjadi yaitu pada ujung terikat Karena apabila kita mengikuti pola dari rumus ujung terikat Yaitu Y sama dengan 2A Sin Kx Cosnya yaitu cos omega t min k l ya Nah ini adalah untuk ujung terikat dan ini cocok x nya ini dalam sin ya Jadinya ini adalah ujung terikat Nah yang namanya amplitude stasioner yaitu ini Yang itu yaitu sampai 8 sin 1 per 6 pi x Jadi untuk mengejarkan soal yang A Amplitude stasionernya yaitu 8 sin 1 per 6 pi x Jadi 8 dikali sin 1 per 6 pi x nya adalah 23 Jadi 8 sin 2 3 per 6 pi x Kita buat 8 sin ya Kita coba lagi menghitung ini tanpa kalkulator Jadi kita buat 2 pi x 1 11 per 12 ya Ini sama aja nilainya yaitu 23 per 12 ya Karena kalau kita coret 2 malah 12 nya jadi 23 per 6 pi Nah kalau misalkan kita Dibikin pecahan campuran Berarti hasilnya yaitu 1 11 per 12 Ini adalah cuma teknik doang ya Jadi 8 sin 2 pi Itu sebenarnya 1 ditambah 11 per 12 Jadi kita hanya mengambil 8 dikali sin dari 2 pi 11 per 12 Ini coret 6 Jadi 8 dikali sin pi itu adalah 180 dikali 11 per 6 Ini kalau dicoret berarti 30 30 x 11 yaitu 330 Nah 330 nilainya yaitu sama aja Min setengah ya Jadi jawabannya adalah min 4 Karena min setengah kaya 8 Selanjutnya kita akan mencari letak perut dan simpul Jadi Karena kita sudah tahu ini adalah jenisnya ujung terikat Untuk perutnya Untuk rumus perut keempat Rumusnya yaitu x sama dengan 2n ditambah 1 dikali 1 per 4 lambda Kita cari dulu lambdanya Kita lihat disini Bahwa Yang namanya k itu yang nempel dengan persamaan x ya Jadi disini adalah k nya 1 per 6 pi Jadi kita masukkan disini K itu 1 per 6 pi Dan rumus k yaitu 2 pi per lambda Sama dengan 1 per 6 pi Pi nya dicoret Jadi lambdanya ini hasilnya yaitu Kita kaliin ya Ini pi kali 1 Lambda dikali 1 yaitu lambda 2 dikali 6 yaitu 12 Satuannya adalah Sentimeter Nah berarti Kita masukkan 2 dikali 3 ya Karena simpul keempat berarti n nya 3 Ditambah 1 dikali 1 per 4 Kali lambdanya 12 2 x 3 6 Tambah 1 7 7 dikali 3 Sama dengan 21 cm Dan untuk simpulnya Simpul keempat Rumusnya yaitu x sama dengan n dikali setengah lambda Jadi n nya adalah 3 dikali setengah kali 12 Ini coret 6 yaitu 18 cm Dua buah gelombang berjalan masing-masing memiliki persamaan sebagai berikut Y1 sama dengan 4 sin Pi per 6 x Dikurangin 2t Dan y2 4 sin Pi per 6 x Ditambah 2t Jika x dalam cm Dan t dalam second Berinterferensi menghasilkan suatu gelombang stasioner Tentukan amplitudo gelombang pada x sama dengan 23 cm Dan yang B yaitu letak perut dan simpul keempat Kita harus mencari dulu persamaan dari gelombang stasioner Yaitu penggabungan dari y1 ditambah y2 Nah y1 nya 4 sin Pi per 6 dikali x min 2t Ditambah 4 sin Pi per 6 x ditambah 2t Jadi 4 Kita buka kumpulkan Jadi kelompokan ya Pi per 6 x min 2t Ditambah Sin Pi per 6 x ditambah 2t Nah Kemudian kita harus menggunakan rumus penjumlahan dari sin Yaitu sin A ditambah B Sin A ditambah sin B Yang rumusnya sin A ditambah sin B Yaitu 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah kurang ya Maksudnya jumlah dari A tambah B dan A min B untuk yang kurangnya Berarti 4 dikali 4 dikali 2 sin setengah dari jumlah dari pi per 6 x min 2t ditambah Pi per 6 x ditambah 2t Dikali cos setengah dikali cos setengah Kita terus di bawah ya sini Pi per 6 x dikurangin 2t dikurangin dengan pi per 6 x ditambah 2t Terima kasih telah menonton!